Assalamualaikum, how's it going there mush? It's your mush here, the mush. Season 2 Roadmap sudah diumumkan oleh Infinity Ward dan bersama dengannya adalah kekecewaan dan kehampaan oleh Call of Duty fans dan players. Aku tidak tipu, semua dari subreddit, youtube, twitter, facebook comment, content creators, ramai yang bagi feedback negatif terhadap blog post dari Call of Duty ini. Aku mau kongsi semua butiran-butiran yang diumumkan, mungkin bagi sedikit pendapat sendiri terhadap butiran tersebut, dan aku mengharapkan sebarang feedback dari kamu pasal update terbaru ini. Kita tunggu macam 2 bulan sudah rasanya kan, untuk season baru ini, patutnya sudah launch pun dari 1 Februari hari itu, tapi kena delay pula. Dengan itu, mari kita lihat terlebih dahulu konten yang bakal dibawa masuk untuk musim yang terbaru. Season 2 untuk Call of Duty Multiplayer and Warzone akan dilancarkan pada 15 Februari 2023. Maksudnya untuk players di Malaysia adalah 16 hari bulan Februari pada jam 1 pagi nanti. Dalam blog post sebelum ini, Infinity Ward janji untuk fokus dengan pengumuman multiplayer konten. Kali ini, diorang bawa masuk Rank Mode, full dengan dia punya Progression Reward tersendiri, Progression Rank pun tak akan reset, mengikut season. Lepas itu, ada 4 multiplayer map yang baru. 6v6 map akan dapat Dome, remake, dan Valderas Museum. Patutnya kita dapat map ini waktu launch lagi hari itu. Lepas itu, ada Zaya Observatory dan Al-Malik International Airport untuk Ground War map. Dua-dua ini memang ada sudah dalam map Al-Mazrah, dari Warzone 2 lagi kena launch. Lepas itu, diorang cakap ada mode baru, macam Gun Game, Infected, Grind, Hardcore, Dropzone, All or Nothing, dengan One in a Chamber. 5 weapon baru pun sudah diumumkan. Yaitu, ISO Hemlock, Assault Rifle, KV Broadside, yang ini Shotgun, Dual Kodachis, yang ini Melee Weapon, Crossbow, yang ini Marksman Rifle. Lepas itu, ada Tempest Torrent Marksman Rifle dengan Lethal Equipment, Shuriken. Diorang akan umumkan dalam season 2 Reloaded nanti. Operator baru untuk season 2 ini adalah si Ronin. Nah, inilah Ronin. Apalagi yang baru kali ini, kita boleh level up sampai level 500, ada combat record dengan leaderboard sudah, ada bandel baru juga dalam store diorang nanti. Uh, banyaknya konten baru, kan? Salah. Semua yang aku cakap baru tadi itu sebenarnya sudah kena pakai pun dalam game sebelum-sebelum ini. Masalah yang aku nampak sekarang ini, developer Call of Duty ini macam pandai betul sudah kan, Conan bagi konten baru untuk kita, padahal semua itu bukan benda baru. Aku cakap ini pun bukan sebab aku merungkut diorang tiada bagi konten baru untuk kita, Call of Duty fans dan players ini. Tapi sebenarnya, sebab semua konten ini sepatutnya ada sudah dalam game sejak launch lagi. Dari launch day lagi patutnya. Feature-feature macam combat records, leaderboards, semua itu feature yang standard ada kalau kita baru beli game Call of Duty. Tengok macam Vanguard, Cold War, Modern Warfare 2019, Black Ops 4, Black Ops 3, semua itulah. Semua feature memang sudah sedia ada. Coba ingat map baru yang diorang umumkan tadi untuk season 2. Museum itu. Sudah keluar waktu beta lagi. Tapi diorang cakap ini map baru? Dome? Dome pula map remake? Ground War map tadi itu? Al-Malik International dengan Zaya Observatory? Sudah ada selama ini dalam Almagra. Aku tiada masalah kalau diorang cakap, Eh kami tahu kamu suka map yang dulu-dulu nih, jadi kami remake lah balik supaya kamu boleh enjoy game ini. Sementara tunggu kami buat konten yang betul-betul baru untuk New Era Call of Duty ini. Hm, satu pun tiada. Ronin tuh bukan operator baru kah? No, dari season 3 lagi dia kena jual dalam store bundle wazon 1 dulu. Tengok nih, dari April 2020 bosku. Ini operator lama nih, bukan baru. Game mode baru. Game mode baru? Tiada mode baru untuk 6v6 sebenarnya. Semua tuh sudah ada dalam Call of Duty sebelumnya. Paling penting sekali, mana gunfight? Kan ini Modern Warfare 2. Sambungan daripada Modern Warfare 2019. Jadi mana ground, mana tuh? Mana gunfight mode? Itu yang membuatkan Modern Warfare 2019 dia... Menaik balik dia punya nama. Dia punya reputasi. Pokoknya, tiada yang baru kali ini untuk multiplayer konten. Mentang-mentang lah kita sudah bayar 70 USD up front dengan dia orang. Dia orang ni aku maksudkan Infinity Ward lah. Boleh pula game yang berbayar ni dapat konten yang kena recycle pula. Berbanding dengan free mode. Macam Wazon dan DMZ tu. Aku bayar 419 ringgit, geng, untuk game ni, po. Infinity Ward? My expectations for you are low, but holy sh... Kalau kamu masih mau main game ni lagi, silahkan lah. Aku nggak paksa kamu untuk stop dari main. Aku nggak paksa kamu untuk boycott game ni. Tapi, at least aku nggak pernah beli item dari store bundle diorang. Dan kali ini, aku rasa aku nggak akan beli Battle Pass Season 2. Sebab aku nggak mau lagi support diorang kalau diorang nggak mau support multiplayer mode yang aku sudah bayar 419 ringgit ni. Seasonal Battle Pass ni sebenarnya direka khas untuk bisnes model diorang untuk support game yang kita beli ni. Tapi, nampaknya macam semua resource diorang belanjakan untuk free mode sejak. Jadi, apa pendapat kamu pasal semua ni? Adakah kamu happy sebab update terbaru ni diorang banyak fokus dengan Wazon sejak? Atau kamu bengang macam aku sebab rasa macam kena skam sejak beli game ni. Ratus-ratus ringgit, last-last. Guna untuk kasih level weapon sejak dalam Wazon. Melekat! Kasih tau sejak lah di ruangan komen ke? Atau kamu boleh follow aku di Twitter? Mungkin kita boleh bincang di sana. Hmm, aku rasa itu sejak lah. Aku takut. Aku takut. Aku takut. Aku takut. Kau takut dan kembali. Kau takut. Kau takut. Kau takut. Kau takut. Kau takut. selamat menikmati